Intro Assalamualaikum Salam sejahtera Om Swastiastu Namung Budaya Salam Kebajikan Awalnya adalah kearifan Lalu kearifan tersimpan dalam puisi Ini adalah serial kuliah singkat Menggali kearifan dari kutipan puisi Kali ini kita menggali puisi penyair Hafiz Sirazi Ia lahir di Persia Ia hidup di tahun 1319 sampai 1390 Kita cuplik satu puisinya dari buku Divan of Hafiz Bunyi kutipannya Dirimu adalah penghalang bagi dirimu Terbanglah melampaui dirimu Apakah makna dibalik ungkapan yang filosofis ini Nah sebelum kita menggalinya Kita kisahkan dulu riwayat singkat hidup Hafiz ini Kita tak pernah tahu nama sebenarnya Karena Hafiz itu adalah nama penah Hafiz adalah sebutan dari mereka yang tuntas Yang hafal membaca Quran Dan penyair ini sejak kecil Ia sudah hafal Quran Lalu ia menggunakan istilah Hafiz itu Sebagai nama penanya Sedikit kita tahu soal hidupnya Ia tumbuh sebagai pedagang roti Tak ada istimewa dalam hidupnya Ketika ia menjadi pedagang roti Lalu kemudian itu yang ia kisahkan ke banyak orang Dalam satu hari ketika ia datang ke tempat kerjanya Ia mengalami yang ia sebut perjumpaan spiritual Pada satu sosok yang ia sebut berbentuk wanita cantik Yang luar biasa mengubah batinnya Sejak ia berjumpa itu Hafiz mengalami kegelisahan yang mendalam Ia banyak merenung Ia tinggalkan profesinya selaku penjual roti Dan ia mulai mencari guru Ia belajar lebih jauh mengandung hal-hal hidup Ilmu agama Ia pun kemudian dikenal menjadi sufi Setelah intens menyelam dalam perenungan Akibat perjumpaan spiritual itu Banyak sekali ia kemudian melahirkan puisi Kata-kata Dalam tradisi lisan di Persia sana Kata-kata yang Hafiz buat ini Kemudian menjadi pepatah Menjadi pedoman hidup Menjadi pegangan orang Dan memberikan nasihat Sebagian ia juga menjadi pesan-pesan tertulis Yang ditempelkan sebagai hiasan di dinding-dinding Di banyak rumah di Iran hari ini Betapa Hafiz ini dianggap Salah satu penyair sufi yang cemberlang dari Persia Selalu ia katakan Bahwa mungkin ia tetap menjadi tukang roti Jika ia tidak berjumpa Dalam perjumpaan spiritual Yang sampai sekarang ia tak benar-benar ketahui Siapakah gerakan sosok jelita itu Yang memberikan dia goncangan batin yang kuat sekali Tapi sungguh pun ada sosok spiritual itu Yang membuat dia jauh lebih kuat lagi Lepas dari kisah pedagang roti itu Adalah yang ia lukiskan dalam puisi itu Bahwa dirimu adalah penghalang bagi dirimu sendiri Dan terbanglah melampaui dirimu sendiri Ini kisah orang-orang yang melampaui batas dirinya Bahkan melampaui zamannya Nah untuk masa kini Kita bisa juga melihat contoh Orang-orang yang terbang Tak hanya melampaui batas dirinya sendiri Bahkan melampaui batas zamannya Misalnya Jeff Bezos Ia pendiri Amazon Sampai hari ini beredar foto di internet Itu situasi tahun 1994 Ketika pertama kali ia membuat perusahaan bernama Amazon Terlihat di foto itu gambar sebuah garasi yang sangat sederhana Hanya ada satu meja Ada komputer Di dinding tertempel itu logo Amazon.com Seadanya Ia benar-benar mulai dari situ sangat sederhana Tetangga bercerita Kadang-kadang pagi-pagi ia melihat Jeff Bezos melipat sendiri bukunya Jalan kaki sendiri mengantar buku-buku yang dipesan online Karena pada waktu itu bukan zamannya untuk online itu Itu zaman ketika buku-buku dijual dengan begitu laris perkasa Di toko-toko yang besar-besar Ia sempat dicemohkan menjual buku secara online Gerang apakah yang mau ia capai Jeff Bezos contoh orang yang melampaui zamannya Ia terus intens dengan zamannya Imajinasinya melapif zamannya Sehingga kemudian pelan-pelan tradisi Menjual buku secara online Menjadi era baru Tidak hanya buku online Kemudian Amazon pun berkembang Menjadikan shopping online Sebagai peradaban baru Jeff Bezos menjadi contoh Bagaimana orang-orang sesuai dengan puisi hafis tadi Bahwa dirimu adalah penghalang bagi dirimu Dan terbanglah melampaui dirimu sendiri Inilah kearifan yang kita dapat dari puisi hafis Bahwa jangan pernah kau dibatasi oleh imajinasimu Bahkan juga janganlah kau dibatasi oleh zamanmu Selalulah terbang Selalulah hijrah Tak hanya melampaui dirimu sendiri Juga melampaui batas-batas zamanmu Itulah sebabnya datang Para pembaharu, pelopor, inovator Toko-toko yang terbang melampaui Batas-batas dirinya sendiri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton